Sementara itu, Saudara Aparat Gabungan TNI Polri melakukan penyekatan di setiap pintu masuk kawasan wisata Kabupaten Ketapang. Setiap pengunjung yang tidak menggunakan masker dilarang untuk memasuki lokasi wisata. Dengan mengerahkan personil TNI Polri, Kapolres Ketapang memimpin langsung giat penyekatan dan pengawasan lokasi wisata di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Aparat TNI Polri menjaga ketat seluruh jalan masuk di kawasan wisata seperti Pantai Tanjung Belandang, Pantai Air Mati, Pantai Pecal, dan Pantai Pasir Putih yang memang menjadi kawasan destinasi wisata lokal masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Pada penertiban itu, lebih dari 300 kendaraan warga yang akan memasuki kawasan wisata telah diarahkan petugas untuk memutar balik kendaraannya. Karena tidak menggunakan masker dan berdesakan di dalam kendaraan angkutan barang, serta bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak membadati lokasi kawasan wisata dalam waktu bersamaan. Meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Ketapang dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan berpariwisata ke Pantai, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian dengan pembatasan ini juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Ketapang. Meski telah bersikap tegas kepada pengunjung, Kapolres Ketapang meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan di masa pandemi ini. Pihaknya menghimbau agar tetap menggunakan protokol kesehatan di dalam lokasi wisata. Terima kasih.